Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo Kisah yang berjudul Pesugian Warung Mbak Wiwi Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan teman-teman juga bisa langsung mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Agus harus kehilangan seluruh anggota keluarganya Di usianya yang masih anak-anak Ibu Agus meninggal ketika dia masih berusia 6 tahun Sementara kedua kakaknya harus meninggal dalam waktu berdekatan Ketika usia Agus menginjak 12 tahun Dan Agus harus kehilangan ayahnya Setelah mangsawin di penjara selama 1 tahun Lalu meninggal tidak lama setelah kebebasannya Tapi Agus tetap bersyukur Karena mendapatkan ibu pengganti yang dengan sepenuh hati Menyayangi dan merawatnya Hidup Agus pun bisa dibilang sangat berkecukupan Karena ibu sambungnya memiliki sebuah usaha rumah makan yang sangat ramai pembeli Setiap harinya Bahkan kini ibu tiri Agus memiliki beberapa warung makan yang dipercayakan kepada orang-orang Yang dulu menjadi tetangga di dekat tempat tinggalnya Setelah lulus sekolah dasar Agus meminta kepada ibunya untuk belajar di sebuah pesantren Yang ada di daerah Jawa Timur Tanpa keberatan Mbak Wiwi yang menjadi ibu sambung dari Agus pun Menyetujui apa yang diminta oleh Agus Walau selama 6 tahun belakangan ini Agus harus hidup berjauhan Dengan ibu dan adiknya tersebut Sepulangnya Agus dari pesantren Agus diminta oleh ibunya untuk memegang salah satu warung makan Yang sebelumnya dipegang oleh Mbak Sri Hal itu dikarenakan Mbak Sri yang akan pindah ke kampung halamanya Yang berada di Solo Dan membuka rumah makan di sana Sambil berkuliah Agus pun dengan tekun mengurus warung ibunya Yang kini sudah dipercayakan kepadanya Agus yang dibantu oleh Mas Rohim dan dua orang yang bertugas memasak pun Bahu-membahu untuk membuat warungnya selalu rame pembeli di setiap harinya Pada suatu hari Agus diminta untuk pulang ke warung utama Yang juga ditempati Mbak Wiwi dan Ayu Warung utama milik Mbak Wiwi tersebut adalah sebuah ruko besar Yang di bagian atasnya digunakan untuk tempat tinggal mereka Agus yang sudah berbulan-bulan tinggal di warung cabang bersama Mas Rohim Pun segera pulang untuk menemui ibunya Sesampainya Agus di warung utama milik ibunya Agus pun diminta untuk tinggal di ruko itu untuk beberapa hari Karena ibu dan adiknya akan pergi ke kampung halamanya untuk beberapa hari Mbak Wiwi pun meminta Agus untuk tetap membuka warung utamanya tersebut Karena warung itu memiliki tiga orang karyawan di bagian dapur Dan dua orang karyawan yang bertugas di bagian warung Setelah dua hari tinggal di warung utama yang juga dijadikan tempat tinggal ibu dan adik tirinya tersebut Agus mulai merasakan hal-hal ganjil yang berbau mistis Agus yang makin penasaran dengan kejadian-kejadian aneh yang ditemunya di warung besar itu Mulai mencari tahu ketika warung sudah mulai tutup Dan semua orang yang bekerja di tempat itu pulang Di malam itu Agus yang sendirian berada di warung menemukan wadah yang terbuat dari kuningan Yang berisi bunga tujuh rupa Dan juga bungkusan kain putih kecil di tengahnya Wadah tersebut ada di bagian dapur Di sebuah lemari kecil yang pada saat itu tidak terkunci Karena Agus selama belajar ilmu agama di pesantren Agus pun paham akan apa yang dilakukan ibu tirinya tersebut untuk warungnya Tapi Agus juga merasa sedih karena ibunya telah menyekutukan Allah Untuk membuat warungnya ramai pembeli Setelah meletakkan kembali wadah berisi kembang tujuh rupa dan juga bungkusan kain putih tersebut Agus mulai merasakan bulu kuduknya meremang Dan ketika dia menutup kembali lemari kecil yang menjadi tempat wadah kembang tersebut Agus dikejutkan oleh penambakan sosok makhluk gaib perempuan Dengan gaun putih lusuh serta wajah perempuan tersebut sangatlah pucak Agus yang sudah terbiasa dengan hal-hal gaib sewaktu di pesantrenya pun Terlihat tenang dan mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Untuk mengusir sosok jin yang menunjukkan wujudnya tersebut Agus yang merasa tidak asing dengan sosok hantu perempuan yang dilihatnya tersebut Mulai menyadari bahwa itu adalah sosok kakak perempuannya yang sudah meninggal beberapa tahun lalu Dan ketika sosok tersebut pergi Agus mulai mendengar suara minta tolong dan terus memanggil namanya Gus, tolong kakak Gus Ujar suara tanpa raga yang terdengar jelas di telinga Agus Agus pun mengedarkan pandangannya ke sekitar dapur Untuk mencari keberadaan sosok gaib yang tadi telah ditemuinya Dan sosok itu tidak lagi dapat dilihat oleh Agus Agus yang tidak merasa takut sama sekali dengan penampakan dan suara yang memanggilnya itu pun Mulai merasa adanya hal ganjil dengan sosok penampakan kakak perempuannya yang bernama Wati tersebut Setelah tidak menemukan benda-benda aneh lagi Agus pun pergi ke lantai 2 untuk beristirahat di sana Di ruangan yang biasanya menjadi tempat ibu dan adiknya menonton televisi itu Agus pun tertidur dengan sangat telap Tapi tidur nyenyak Agus tidak berlangsung lama Ketika dia bermimpi buruk yang membuatnya terbangun Dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya Dalam mimpi tersebut Agus melihat sosok ayahnya tergantung di depan Ruko yang kini ditempatinya Kedua tangan ayahnya yang bernama Mangsawin tersebut Terikat ke dinding Ruko Dengan darah yang membasahi seluruh tubuhnya yang terlihat sangatlah kurus Sorot mata Mangsawin menggambarkan betapa lelahnya dia berada di tempat itu Dan merasa sangatlah tersiksa dengan apa yang dialaminya saat itu Jam masih menunjukkan pukul 1 dini hari Agus yang sudah merasa tenang lalu pergi ke kamar mandi Untuk membersihkan diri dan mengambil wudhu Untuk menjalankan sholat malam Setelah melakukan sholat malam Agus pun mulai mengaji dan mengirimkan doa Untuk kedua orang tuanya dan juga kedua saudara kandungnya Tapi ketika di tengah-tengah Agus membacakan surat Yasin Dari arah bawah terdengar suara bising benda yang berjatuhan Bahkan Agus juga mendengar suara piring yang jatuh dan pecah beramburan Tapi hal itu tidak membuat Agus menghentikan bacaan surat Yasinnya Karena mendengar hal itu Agus malah mengencangkan suaranya Hingga dia selesai membaca surat tersebut Yang dilanjutkan dengan bersikir Yang juga dilakukan dengan suara lantang Setelah selesai mengaji dan bersikir Agus pun segera turun ke lantai bawah Dan betapa terkejutnya Agus ketika dia melihat sosok makhluk gaib bertubuh kecil Dengan rambut panjang serta gigi-gigi panjang di mulutnya Yang berlumuran darah Makhluk bertelinga runcing dan memiliki bola mata hitam itu Menyeringai ke arah Agus Dengan tubuh yang dipenuhi luka busuk dan tanpa menggunakan busana Sosok makhluk gaib yang seperti seorang perempuan itu Melayang dengan cepat ke arah Agus Tapi dengan tenang Agus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Yang membuat sosok menyeramkan tersebut berhenti Dan tidak dapat mendekati Agus Ketika di akhir surah yang dibacanya Agus pun menghentikan kaki kanannya ke lantai Sambil menyebut asma Allah dengan kencang Hal itu pun membuat sosok gaib yang sangat mengerikan itu terpental ke belakang Lalu menghilang Kesokan harinya Agus pun mendapat kabar dari Ayu Kalau saat ini ibunya sedang sakit Suhu tubuhnya tinggi dengan rasa sakit yang dirasakan Di sekucur tubuhnya Agus yang baru saja menerima telpon dari Ayu pun berinisiatif Untuk menyusul ibu dan adiknya itu di kampung halamannya Agus pun berencana menutup warung utama milik ibunya Untuk beberapa hari ke depan Tapi rencana Agus untuk menyusul ibunya pun urung terjadi Karena pada siang harinya Agus mendapatkan telpon dari Mbak Wiwi Untuk tetap berada di warung Dan tidak perlu menyusulnya Karena kondisinya sudah membaik Halo Gus Tolong kamu jangan usik Barang yang ibu taruh di lemari dapur ya Itu bisa membuat ibu celaka nak Ujar Mbak Wiwi di ujung telponnya Iya bu maaf Semalam Agus gak sengaja membuka lemari itu Iya nak Nanti biar Mbak Yuyun mengunjuk kembali lemari itu Dan kamu juga tidak perlu menyusul ibu Karena kondisi ibu sudah membaik saat ini Bungkas Mbak Wiwi sebelum menutup sambungan telponnya Pikiran Agus pun melayang kepada kejadian yang semalam menimpanya Mulai dari dia mendengar suara wati Lalu bermimpi melihat ayahnya tergantung mengenaskan di depan warung Hingga penampakan sosok makhluk perempuan Yang sangat mengerikan itu Dugaan Agus tentang ibunya yang melakukan penglaris Atau bahkan pesugihan pun Mulai terkuak secara perlahan Dan Agus pun semakin penasaran Untuk mengungkap kebenaran akan hal itu Sama seperti kemarin malam Agus yang berada di ruko besar milik Mbak Wiwi pun Mulai merasakan kejadian-kejadian janggal Ketika orang-orang yang bekerja di warung itu Sudah pulang ke rumah mereka masing-masing Sekitar pukul 10 malam Agus mulai mendengar suara rinti kesakitan dari bagian dapur Suara perempuan yang kemarin didengarnya kembali datang Diiringi harum bunga melati Agus, tolong kakak Gus Tolong bebaskan kakak Ujar suara yang didengar Agus dengan jelas Bulu kuduk Agus yang mulai meremang pun Membuatnya memilih untuk meninggalkan area dapur Dan memilih bersantai di kursi tempat pengunjung warung tersebut Biasa makan Di ruangan yang terdapat banyak meja dan kursi itu Agus pun kembali mendengar suara rintihan Yang memenuhi ruangan tempatnya berada Agus, tolong bapak nak Bapak sakit nak Tolong melepaskan bapak Ujar suara lelaki yang sangat dikenalinya Bapak Setelah suara yang memanggilnya itu menghilang Agus terlalu pergi ke depan warung Tempat di mana dia bermimpi melihat sosok bapaknya tergantung Di depan tembok warung itu dengan berlumuran darah Agus mengedarkan pandangannya ke sekitar Berharap menemukan sebuah petunjuk yang dapat membantunya Menguak misteri dari warung ibu dirinya itu Tapi Agus tidak mendapati apa-apa di sana Dan setelah merasakan kantuknya mulai datang Agus pun segera pergi ke lantai dua Untuk beristirahat malam itu Sesampainya Agus di ruang yang terdapat sebuah televisi besar itu Agus kembali dikejutkan dengan penampakan sosok makhluk gaib Yang kemarin malam ditemuinya di lantai bawah Sosok menyeramkan yang berbau sangat busuk itu Terlihat menjambak sosok perempuan Yang sepertinya sudah dikenal oleh Agus sebelumnya Makhluk mengerikan itu terlihat menjambak sosok kakak perempuan Agus Yang bernama Wati Yang dulu meninggal ketika Agus masih bersama ayah Dan kakak perempuannya yang bernama Sari Pergilah dari tempat ini Atau aku akan menghabisimu Ucap sosok makhluk perempuan berkulit penuh luka Yang berbau sangat busuk itu Siapa kau? Apa yang kau mau? Tanya Agus sambil menunjuk sosok gaib di depannya Sambil mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran Yang sudah dipelajarinya sebagai ayat pengusir sosok makhluk gaib jahat Aku penguasa tempat ini Dan aku tidak ingin kau berada di sini Jadi cepatlah pergi sebelum aku menghabisimu Balas sosok makhluk gaib itu Yang perlahan menghilang dari hadapan Agus Mendengar jawaban dari sosok gaib itu Agus pun hanya tersenyum Walaupun hatinya merasakan luka Karena melihat sosok yang menyerupai saudara perempuannya itu Sangat tersiksa oleh perlakuan jin jahat tersebut Setelah kejadian mistis yang menimpannya itu Agus pun lalu mengambil wudhu dan menjalankan sholat sunnah dua rokaat Sebelum dia tidur Dan ketika Agus terlelap dalam tidurnya Agus pun kembali mendapatkan mimpi yang sangat menyeramkan Agus merasa ada di sebuah rumah yang menjadi tempat lahir dan tumbuhnya Agus juga melihat sang ayah yang sedang memarahi bibinya di rumah itu Dan setelah itu Ayah Agus yang bernama Sawin itu Terlihat tertidur di dalam kamarnya Setelah bibi dan pamannya serta anak-anak mereka Pergi meninggalkan rumah milik keluarganya itu Dan hal yang membuat Agus benar-benar tercengang adalah Datangnya sosok makhluk gaib perempuan yang tadi ditemuinya Sosok makhluk mengerikan itu terlihat menjulurkan lidah panjangnya Ke arah wajah ayahnya Dan setelah beberapa saat Sosok makhluk yang berbau busuk itu mencegik ke leher ayahnya Hingga dia tewas saat itu juga Agus pun terbangun dengan keringat yang membahasai tubuhnya Dan tidak berselang lama Ajan subuh pun terdengar berkumandang pagi itu Agus yang menyadari bahwa memiliki keterbatasan Akan pengetahuan tentang hal gaib pun Segera menemui kakak seperguruannya Yang dulu sama-sama belajar Di sebuah pesantren di Jawa Timur Kesokan harinya setelah selesai Menjalankan semua tugasnya di warung Agus pun segera berangkat Menuju ke rumah sahabatnya tersebut Setelah menceritakan apa yang Dialaminya kepada sosok sahabatnya itu Agus pun mengajak beliau Untuk melihat langsung warung makan Yang dimiliki ibu tirinya tersebut Tanpa merasa keberatan Sahabat dari Agus yang bernama Bang Rudi pun Menyanggupi untuk membantu Agus Menyelesaikan persoalan yang kini sedang dihadapinya Di malam harinya Agus dan Bang Rudi pun Duduk di ruangan yang dipenuhi meja Dan kursi di warung milik Mbak Wiwi Bang Rudi yang sedari tadi sudah merasakan Kehadiran sosok-sosok makhluk tidak kasat mata pun Mulai meminta Agus untuk mengambil wudu Dan membantu Bang Rudi untuk melakukan penelusuran gaib Di ruko yang dijadikan warung Sekaligus rumah oleh Mbak Wiwi Ada jin korin dari sosok dua perempuan Dan satu bapak-bapak sedang mengawasi kita terus Gus Ujar Bang Rudi yang terlihat serius Agus yang sebelumnya sudah mengetahui tentang sosok dua perempuan Dan satu bapak-bapak yang dimaksud Bang Rudi pun Hanya menundukan kepalanya Itu bukan arwah atau sukma keluarga lo Gus Lo jangan salah paham dengan hal-hal gaib Karena jin bisa menyerupai siapa saja yang dia mau Ujar Bang Rudi kembali Tapi sosok yang abang maksud Terus meminta kepada saya untuk dibebaskan dari tempat ini Bang Iya Gus Karena mereka meninggal dengan cara yang tidak wajar Balas Bang Rudi yang sontak membuat Agus terkejut Maksud abang bagaimana ya Mereka menjadi tumbal penglaris warung ini Gus Agus yang mendengar hal itu pun sangat terkejut Dan merasa tidak percaya Dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Rudi Mata Agus terlihat memerah Dan perlahan dia pun mulai menangis Bang Rudi yang memahami kesedihan Agus pun Memilih untuk berdiam diri Sambil berusaha berkomunikasi dengan sosok-sosok gaib Yang ada di sekitarnya Udah Gus Lo nangis buat apa? Seru Bang Rudi yang masih melihat Agus terdiam Dengan berlinangan air mata Apapun yang menimpa keluarga lo Itu semua juga atas izin Allah Jadikan hal itu sebagai pelajaran Karena ada hikmah dari setiap kejadian Gus Saya gak nyangka Bang Saya gak mengira kalau ibu saya tega melakukan hal ini Allah punya rencana lain buat elukus Apapun yang terjadi Semua atas kehendak Allah Sekarang Kalau lo mau nangis Mending gue bilang aja deh Gue males dengan orang nangis Iya Bang Saya bingung saat ini Ucap Agus yang terlihat sudah bisa menguasai emosinya Kagak usah bingung Kan udah gue bilang tadi Semua itu udah kehendak Allah Sekarang tinggal kita bebasin saja Jin Korin yang berwujud bapak sama dua kakak perempuan lo itu Iya Bang Maaf Saya sempat merasa sedih dengan kematian tragis keluarga saya Malam itu juga Bang Rudy dan Agus mulai membebaskan keluarga Agus yang dijadikan tumbal penglaris warung oleh Mbak Wiwi Berawal dari bagian dapur Bang Rudy yang sebelumnya sudah berkomunikasi melalui batin dengan sosok Wati dan Sari pun Mencoba membuka belenggu yang mengikatnya Tapi tiba-tiba saja muncul sosok jin berbau busuk Bertubuh penuh luka dan nanah Dengan rambut yang panjang Menjuntai hingga ke lantai Sosok jin pesukian tersebut mengancam Bang Rudy dan mulai menyerangnya Dengan kekuatan gaib yang dimiliki makhluk mengerikan itu Bang Rudy awalnya hanya menghindari serangan-serangan dari sosok jin perempuan yang memiliki daun telinga runcing Dan mata yang bulat dan hitam Tapi akhirnya Bang Rudy dapat mengusirnya dengan ayat-ayat Al-Quran Dan juga tenaga dalam yang dimiliki Bang Rudy Setelah jin pesukian tersebut pergi Bang Rudy pun mulai membacakan lagi doa-doa untuk Arwah Wati dan Sari Yang sudah lama terbelenggu di tempat itu Tidak berselang lama Sosok Wati dan Sari pun terlihat lebih baik dari sebelumnya Dan sambil melambekan tangannya ke arah Agus Kedua sosok Arwah itu pun perlahan menghilang dari pandangan Agus Setelah selesai di dapur Bang Rudy pun segera keluar menuju bagian depan Ruko Dengan mata batinya Bang Rudy dapat melihat sosok Arwah Mangsawin Yang terbelenggu dengan kondisi mengenaskan Dan setelah melakukan mediasi dengan sosok gaib yang menjaga bagian depan Ruko milik Mbak Wiwi itu Akhirnya Bang Rudy pun dapat membebaskan Arwah Mangsawin Dan setelah berjam-jam berusaha membuka belenggu gaib yang mengikat sukma dari para Arwah tersebut Bang Rudy dan Agus akhirnya berhasil membebaskan Mangsawin Wati dan Sari Dari jerat jin jahat pencari tumbal tersebut Alhamdulillah Agus Udah kelar di urusan kita Lu ga perlu menyimpan rasa benci Atau dendam kepada orang yang telah melakukan ini semua Karena lu sendiri kan tau Kisah kelam yang menjadi alasan penumbalan keluarga lu itu Gua sih ga membela orang itu ya Agus Gua cuma mau Lu ikhlas dalam menerima kenyataan ini Agus pun sepertinya menerima hal itu dengan lapang dada Walaupun sebagai manusia Pastinya Agus juga menyimpan rasa tidak nyaman Kepada ibu dirinya Yang sudah tega melakukan hal ini Sekembalinya mbak Wiwi dan Ayu dari kampung halamanya Mereka sudah tidak lagi menemui Agus Karena Agus telah pergi dan hanya menitipkan selembar surat Kepada mbak Mita Orang yang telah lama bekerja di warung milik mbak Wiwi Bu, maafin Agus ya Agus harus pergi dari rumah ibu Karena Agus tau Apa yang telah ibu lakukan terhadap almarhum bapak Kak Wati dan juga Kak Sari Agus tidak sepenuhnya menyalahkan ibu atas hal itu Karena Agus tau betapa hancurnya hati ibu atas perlakuan bapak Kak Wati dan juga Kak Sari Agus pergi karena Agus belum bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya bu Di satu sisi ibu adalah orang tua pengganti yang pasti sangat menyayangi Agus Tapi di sisi lain ibu juga telah membuat orang-orang yang Agus sayangi pergi untuk selamanya Air mata mbak Wiwi pun berderai membasai kedua pipinya Ketika dia membaca isi surat dari Agus Mbak Wiwi tidak menyangka Jika Agus akan mengetahui semua perbuatan keji yang telah dilakukannya Terhadap ayah dan kedua kakaknya Hari itu mbak Wiwi pun jatuh sakit setelah dia selesai membaca isi hati Agus Yang dituangkannya pada selebar kertas putih yang dititipkannya kepada mbak Mita Tubuh mbak Wiwi pun merasakan sakit yang tidak terhingga Suhu tubuhnya pun meningkat Hingga mbak Wiwi harus dilarikan ke sebuah rumah sakit besar di Jakarta Perlahan tapi pasti usaha mbak Wiwi pun mulai mengalami penurunan Warung utamanya sudah beberapa hari tutup Karena mulai sepi pembeli Begitu juga dengan warung cabang yang masih dikelola oleh mbak Umi dan juga mas Rohim Kedua warung itu mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis Dengan kondisi tubuhnya yang belum pulih Mbak Wiwi meminta untuk dibawa pulang saja Karena uang tabungannya semakin menipis Setelah dia menjalani perawatan di rumah sakit selama beberapa minggu Ayu dengan sabar merawat ibunya yang juga harus dibarengi dengan kegiatannya bersekolah Ayu pun masih berusaha mencari keberadaan Agus Yang memang sudah dianggapnya sebagai kakak kandung Ayu berharap Agus mau memaafkan ibunya Dan kembali lagi hidup bersama mereka Semakin hari kondisi mbak Wiwi pun semakin menurun Dan saat ini penyakit yang diderita mbak Wiwi terlihat seperti penyakit non medis Kedua kaki mbak Wiwi pun terlihat membengkak dan membuatnya tidak bisa berjalan Setelah beberapa hari kemudian muncul luka di kedua kakinya yang dengan cepat berbau busuk Dan mulai menjalar ke bagian lainnya Di saat yang bersamaan warung cabang mbak Wiwi pun telah ditutup karena memang sangat sepi pembeli Dan setelah itu salah satu warungnya pun mengalami kebakaran yang menghabiskan bangunan warung tersebut Dan juga isinya Mbak Wiwi pun semakin terpuruk mendengar kabar tersebut Dan membuat sakit yang dideritanya kian parah Ayu tolong kamu cari keberadaan kakakmu ya Ibu mau meminta maaf secara langsung sebelum ibu pergi Ucap mbak Wiwi kepada Ayu dengan kondisi yang sangat lemah Ayu pun berjanji kepada ibunya untuk membawa Agus pulang Dan Ayu pun akan meminta maaf juga kepada Agus secara langsung Pada suatu ketika mbak Wiwi mengeluhkan sakit di bagian kakinya Kepada mbak Mita dan juga mbak Umi Serta beberapa orang yang sudah lama bekerja dengannya Dan di saat itulah mbak Wiwi mulai kehilangan kesadarannya Setelah sosok makhluk gaib merasukinya Manusia kurang ajar Sudah aku beri semua keinginannya Tapi sekarang mau mencoba berpaling dariku Kamu siapa? Tanya Mas Rohim yang sedikit banyak tahu Pernah menangani orang yang sedang keratukan Aku yang memberikan seluruh harta kekayaan kepada manusia ini Aku juga yang membantunya terbebas dari siksaan orang-orang Yang membencinya Balas sosok yang ada di dalam tubuh mbak Wiwi Yang memberi riski itu Allah Kamu di siapa? Berani-beraninya berucap seperti itu Dasar manusia bodoh Apa kau tidak sadar bahwa selama ini Kau juga ikut menikmati hasil dari usaha orang ini Dan usahanya bisa berkembang pesat karena bantuanku Ibu sosok gaib yang kini menguasai tubuh mbak Wiwi sepenuhnya Apapun itu Kami tidak peduli Sekarang cepat pergi dari tubuh sahabat kami ini Aku akan memberinya pelajaran terlebih dahulu Aku akan menunjukkan rasa sakit dari sebuah siksaan Dan setelah itu Aku akan membawa jiwa orang munafik ini ke alamku Dan menjadi buddhaku di sana Setelah mengatakan hal tersebut Tubuh mbak Wiwi pun kembali roboh Setelah sebelumnya sempat bisa duduk dengan kaki yang kini Dipenuhi luka membusuk Mbak Mita dan yang lainnya pun segera membantu mbak Wiwi Untuk membalikan posisinya terbaring ke tempat semula Kita harus cari orang yang mengerti Akan hal-hal di luar nalar mas Ucap mbak Umi kepada mas Rohit Ya, aku ada kenalan orang yang bisa menangani hal seperti ini Sekarang aku pamit dulu Dan tolong tunggu aku Jangan tinggalkan mbak Wiwi sendiri Dalam kondisi seperti ini Jawab mas Rohim yang langsung berdiri dan berjalan ke lantai bawah Mbak Wiwi yang sudah tersadar pun terlihat meneteskan air mata Dia meminta kepada semua orang yang ada di tempat itu Untuk mencari Agus Dan membawanya kembali pulang Mbak Umi, Mbak Mita, Mbak Nunu Dan yang lainnya pun Berjanji akan membantu mencari Agus sampai dapat Mereka meminta mbak Wiwi untuk tenang dan bersabar Dengan kondisinya saat ini Beberapa jam kemudian Mas Rohim pun datang bersama seorang pria barubaya Yang biasa menangani masalah-masalah yang bersinggungan dengan hal gaib Tanpa banyak perkata Orang yang biasa dipanggil Mas Eko itu Segera menjalankan tugasnya Mas Eko terlihat duduk bersilah tidak jauh dari tempat mbak Wiwi terbaring Sambil terus berdoa Mas Eko pun terlihat sesekali memandang ke arah mbak Wiwi Yang mulai menggeliat menahan sakit di sekujur tubuhnya Dan tidak berapa lama kemudian mbak Wiwi berteriak keras Seolah sedang merasakan sakit yang teramat sangat Mas Eko pun segera menghentikan doanya Dan ketika mendengar mbak Wiwi mulai meringis kesakitan Dengan tenaga dalam yang dimilikinya Mas Eko pun segera membantu mbak Wiwi Untuk menghilangkan rasa sakit di tubuhnya Sulit tim Sepertinya sudah tidak dapat disembuhkan Bisik mas Eko pelan kepada mas Rohim Mas Rohim pun tersentak mendengar perkataan dari mas Eko Dan dengan harapan yang besar Mas Rohim meminta mas Eko untuk mencoba menyembuhkan kembali Orang yang selama ini dikenal sangat baik hati tersebut Demit yang mengincarnya sangatlah sakti Demit pesugihan yang memang sudah mengikat janji Dengan perempuan itu Tolonglah mas Saya yakin sampean mampu mengusir jin itu Balas mas Rohim penuh harap Rai Soim berat Saya tidak mau mempertaruhkan nyawa saya untuk hal ini Mas Rohim pun hanya bisa pasrah melihat mbak Wiwi yang merintik sakitan Dan terus menyebut nama Ayu dan Agus Iya mbak Sebentar lagi Ayu dan Agus pasti pulang Ucap mbak Umi sambil mengusap keringat di kening mbak Wiwi Karena merasa sudah tidak sanggup Mas Eko pun langsung berpamitan dan meminta mas Rohim Untuk kembali mengantarnya Saya antar mas Eko pulang dulu mbak Sekalian saya mau mencari Agus dan Ayu Ujar mas Rohim kepada mbak Wiwi dan mbak Umi Iya mas Terima kasih Iya mas Rohim Saya dan Mita akan menjaga mbak Wiwi Tolong sampean mencari Ayu dan Agus sampai ketemu ya Ibu mbak Umi Yang disambut anggukan kepala oleh mas Rohim Di tempat lain Ayu terlihat sudah bersama Agus dan Bang Rudy Mereka tidak sengaja bertemu di sebuah bengkel sepeda motor milik teman Agus Ayu pun menangis di depan Agus dan Bang Rudy Menceritakan kondisi ibunya saat ini Dan Ayu juga meminta kepada Agus untuk segera pulang Karena ibunya ingin meminta maaf kepada Agus secara langsung sebelum ibunya pergi Mak lu emangnya mau pergi kemana neng Seletuk Bang Rudy memecah suasana yang terasa sangat haru Sepertinya ibu saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi bang Ah dari mana lu tahu neng Emangnya ada orang yang tahu kapan dia mati Ya gak ada yang tahu sih bang Tapi kondisi ibu sudah sangat lemah bang Dan luka di kakinya pun makin parah Dan berbau semakin busuk Insya Allah masih bisa ditolong Asalkan kita ridho dengan apa yang sudah dilakukan ibu Insya Allah ibu pasti bisa disembuhkan Balas Bang Rudy yang membuat Ayu dan Agus terkejut Sekaligus merasa senang Insya Allah saya ikhlas bang Insya Allah saya ridho dengan apa yang telah ibu lakukan Saya sudah mengikhlaskan keberkian bapak Kak Wati dan juga Kak Sari Saud Agus dengan mata berkaca-kaca Alhamdulillah kalau lu sudah benar-benar ikhlas Gus Sekarang lu pulang Ki Minta maaf sama ibu lu Dan juga bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya buat beliau Nah abang gimana? Tanya Agus yang menjadi bingung karena baru saja Bang Rudy menyuruhnya pulang Ya gue ikut lu Insya Allah ibu lu masih ketolong Alhamdulillah Ujar Agus yang segera mengajak Ayu untuk pulang Sesampainya Ayu dan Agus diruko tempat tinggalnya Mereka pun segera berlari ke lantai atas untuk menemui ibunya Agus pun menangis ketika melihat ibu sambungnya itu terbaring lemah Dengan luka membusuk di bagian kedua kakinya Maafkan Agus bu Maafkan atas perasaan buruk Agus yang membuat ibu jadi sakit begini Maaf juga bapak Mbak Wati dan Mbak Sari Ujar Agus dengan tangis darunya Ibu yang bersalah nak Ibu yang seharusnya minta maaf sama kamu Agus sudah maafkan ibu Sekarang ibu yang kuat ya Ibu bisa sembuh kembali Dari arah dapur di lantai bawah mulai terdengar suara pising benda jatuh Mas Rohim yang baru saja sampai pun langsung melihat apa yang sedang terjadi di dapur besar tersebut Agus pun meminta izin untuk ikut melihat apa yang sedang terjadi Dan meminta Ayu untuk tetap bersama ibunya yang masih ditemani Mbak Umi dan Mbak Mita Sesampainya di tangga Agus dan Mas Rohim pun menghentikan langkahnya Ketika panci dan alat masak lainnya berterbangan ke arah Bang Rudi Bang Rudi pun terlihat menghindari benda-benda keras yang melayang ke arahnya Dasar setan beko, pakai ngamuk lagi lo Gerutu Bang Rudi yang terus memandang ke arah lemari kecil Tempat Mbak Umi biasa menaruh sesajinya Diminta baik-baik buat pergi malah ngamuk Dasar demit goblok Ibu Bang Rudi sambil memasang kuda-kuda Sebuah juru silat yang dimilikinya Sambil terus memainkan gerakan silatnya Bang Rudi juga terlihat terus membaca ayat-ayat suci Al-Quran Yang biasa digunakannya untuk merugia sebuah tempat Ataupun seseorang Karena sosok jin yang mengikat perjanjian dengan Mbak Wewi Sudah berhasil dikeluarkan dari kejauhan Maka kini Bang Rudi pun harus berhadapan langsung dengan sosok jin pesukihan Yang selalu meminta tumbal nyawa tersebut Gus pelan-pelan lo ambil itu sesajian yang ada di lemari Terus lo bakar di luar ya Ujar Bang Rudi kepada Agus yang berdiri di anak tangga bersama Mas Rohim Dengan mengucap bismillah Agus pun berjalan perlahan menuju ke sebuah lemari kecil Yang waktu itu pernah ditemukannya wadah kuningan berisi kembang tujuh rupa Dan bungkusan kain putih Tapi langkah Agus pun harus terhenti ketika piring makan berterbangan ke arahnya Dengan sangat kencang Agus pun terus menghindar sambil terus melangkah menuju ke lemari kecil tersebut Mas Rohim yang melihat hal di luar nalar itu Ikut membantu Agus untuk mengeluarkan sesaji yang ada di dalam lemari kecil itu Sama seperti Agus Mas Rohim pun mendapat serangan dari makhluk yang tidak mereka lihat Astagfirullahaladzim Ujar Bang Rudi sambil mengedarkan pandangannya Kini sosok makhluk yang menyerang Bang Rudi, Agus dan juga Mas Rohim pun Tidak hanya berjumlah satu Tetapi puluhan makhluk-makhluk gaib Mendatangi rukum milik Mbak Wiwi Untuk menjemput kematian sang pemilik warung tersebut Astagfirullahaladzim Lu bawa pasukan kesini Subhanallah Ujar Bang Rudi dengan suara lantang Bang Rudi pun makin memperkuat diri Kini Bang Rudi hanya terdiam sambil terus membaca doa Tanpa menghindari lagi benda-benda yang perterbangan ke arahnya Tapi anehnya benda-benda keras tersebut tidak dapat mengenai Bang Rudi Tubuh Bang Rudi seolah terlindungi oleh sesuatu yang membuat benda-benda tersebut jatuh Sebelum sampai ke tubuhnya Dengan kekuatannya itu Bang Rudi pun berjalan ke arah lemari kecil Yang menjadi tempat penyimpanan sesaji Yang selalu disediakan oleh Mbak Wiwi Sementara Agus dan Mas Rohim kembali menaiki tangga Untuk menghindari serangan nyata dari makhluk-makhluk tidak kasat mata tersebut Ketika sedikit lagi Bang Rudi dapat membuka pintu lemari kecil tersebut Tiba-tiba Mbak Wiwi menjerit dengan sangat kencang Agus yang mendengar ceritan dari ibunya tersebut langsung berlari ke arah atas Untuk melihat kondisi ibunya Sementara Mas Rohim masih mengintip keadaan Bang Rudi Yang sedang berjibaku melawan sosok-sosok makhluk gaib Yang tidak terlihat oleh matanya Suara ceritan Mbak Wiwi tadi tidak membuat Bang Rudi mengendurkan semangatnya Memang makhluk-makhluk gaib itu sengaja memecah konsentrasi Bang Rudi Tapi Bang Rudi yang sudah hafal dengan kelicikan cincin sesat tersebut Terus berusaha mengambil benda yang menjadi pusat kekuatan mereka Setelah Bang Rudi dapat melihat wadah yang terbuat dari kuningan tersebut Bang Rudi pun langsung mengambilnya dan mengempaskannya ke lantai Tepat bersamaan dengan jatuhnya sesaji itu ke lantai Benda-benda yang berterbangan dan menyerang Bang Rudi pun Ikut jatuh secara bersamaan ke lantai Setelah itu Bang Rudi lalu mengambil bungkusan kain putih Yang kini berada tidak jauh dari wadah kuningan itu berada Dan setelah itu Bang Rudi lalu membacakan sesuatu Dan melemparkan bungkusan putih yang tadi dipegangnya Ke arah ruangan yang masih diisi oleh kursi dan meja Tempat para pembeli makan di warung Mbak Wiwi Ledakan keras pun terdengar bersama ceritan dari Mbak Wiwi Api pun mulai keluar dari arah bungkusan kain putih Yang tadi dilemparkan oleh Bang Rudi Bang Rudi pun segera meminta Mas Rohim untuk memadamkan api Yang sudah membakar meja dan kursi yang ada di sana Bang Rudi juga memanggil Agus yang ada di lantai dua Untuk turun membantunya Setelah api dapat dipadamkan Mereka bertiga pun membuka pintu rolling door warung Agar asap tidak memenuhi ruangan tersebut Alhamdulillah Ucap Bang Rudi yang juga disambut kata yang sama oleh Agus dan Mas Rohim Setelah selesai dengan jin-jin jahat yang tadi menyerangnya Bang Rudi pun mengajak Agus dan Mas Rohim ke atas Bang Rudi pun meminta Agus untuk membawakan satu ember air bersih Yang akan digunakannya untuk mengobati Mbak Wiwi Mbak Wiwi yang kehilangan kesadarannya setelah dia berteriak kencang tadi Tiba-tiba menggeliat kembali Rupanya masih ada sosok malu gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Wiwi Kalian tidak dapat memutus perjanjian kami Malam ini juga aku akan membawa sukma perempuan yang telah menikmati apa yang aku berikan Ucap sosok yang sedang merasuki tubuh Mbak Wiwi Pemberian lu, enak aja Yang ngasih rejeki Allah, bukannya lu setan PH Jawab Bang Rudi yang mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Tubuh Mbak Wiwi bergetar hebat Ketika Bang Rudi mulai membacakan ayat-ayat suci tersebut Dengan suara yang terdengar serak Mbak Wiwi pun kembali meracau Tapi hal itu tidak mengendurkan bacaan Yang semakin lama terdengar semakin keras itu Setelah hampir setengah jam merukia tubuh Mbak Wiwi Akhirnya sosok jin yang ada di dalam tubuh Mbak Wiwi pun terbakar Dengan ayat-ayat suci yang dibacakan Bang Rudi Dan setelah itu Mbak Wiwi pun kembali kehilangan kesadarannya Setelah itu Bang Rudi lalu membacakan doa di sebuah wadah yang berisi air bersih Yang sudah diberi garam Bang Rudi juga meminta air panas Untuk dicampurkan ke dalam air yang sudah diberi doa tersebut Alhamdulillah Ucap Bang Rudi sambil mengusap wajahnya Air ini, tolong dicampur air hangat Lalu basukan perlahan menggunakan handuk Ucap Bang Rudi kepada Ayu Mbak Umi dan juga Mbak Mita Siapkan lagi satu wadah untuk tempat barang yang keluar dari kaki ibu ini Ibu Bang Rudi yang langsung dilaksanakan oleh Mas Rohim Nanti kalau ada benda Atau hewan kecil yang keluar dari kulit ibunya Ayu Tolong langsung diambil ya Bu Ujar Bang Rudi lagi kepada Mbak Umi dan Mbak Mita Iya Bang Benar saja apa yang dikatakan Bang Rudi tadi Ayu, Mbak Mita, dan Mbak Umi pun Sempat terkejut ketika mulai membasu kaki Mbak Wiwi Yang hampir membusuk itu Dari luka-luka di kaki Mbak Wiwi Muncul ulat-ulat kecil dan juga rambut Serta benda padat seperti kawat Karena Mbak Wiwi masih kehilangan kesadarannya Mbak Wiwi pun terlihat diam tanpa sedikitpun menggerakkan tubuhnya Baskom berwarna abu-abu yang sudah disiapkan Mas Rohim tadi Kini mulai terisi dengan ulat-ulat hidup Dan juga rambut yang bergumpal serta kawat yang panjang Sekitar 5 cm Darah dan Nana pun mulai menggerukoti tangan Ayu, Mbak Umi, dan Mbak Mita Walaupun merasa jijik Tapi mereka harus mengeluarkan semua benda dan juga ulat dari kedua kaki Mbak Wiwi Hampir 1 jam lamanya Ayu, Mbak Umi, dan Mbak Mita Membersihkan luka yang sudah membusuk itu Tapi setelah semua benda dan ulat-ulat itu terangkat Bau busuk dari tubuh Mbak Wiwi pun perlahan menghilang Setelah mereka selesai membersihkan kedua kaki Mbak Wiwi serta bagian tubuh yang mulai dijalari luka tersebut Bang Rudy pun kembali untuk merukia Mbak Wiwi Tubuh Mbak Wiwi tetap tenang tanpa sedikitpun gerakan Dan setelah Bang Rudy selesai membacakan ayat-ayat penutup rukia Mbak Wiwi pun mulai tersadar Bang Rudy pun meminta Ayu dan Agus untuk memberikan air doa yang sudah dibuatkan oleh Bang Rudy sebelumnya Dan atas izin Allah SWT Mbak Wiwi pun mulai terlihat segar kembali Malam itu juga Bang Rudy meminta Agus dan Ayu untuk membawa ibunya ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan medis Karena luka-luka yang ada di kedua kakinya perlu perawatan intensif dan juga obat dalam Selama hampir dua minggu Mbak Wiwi terbaring di rumah sakit dan menghabiskan biaya yang cukup banyak Tapi mereka pun sangat bersyukur Karena Mbak Wiwi dapat selamat dari jerat jin pesukihan yang meminta tumbal Mbak Wiwi yang sudah menyadari kesalahannya pun segera bertobat Dengan bimbingan dari seorang ustazah yang dulu sering makan di warung miliknya Dan Alhamdulillah kehidupan Mbak Wiwi, Agus dan Ayu pun kini lebih baik Walaupun mereka tidak lagi memiliki warung makan yang besar Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!